Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Saya berada di Australia, di kota Melbourne Dan ini di rumah adik saya dan di kebunnya ini Kebetulan ada pohon buah mandarin yang lagi panen Dan adik saya menunggu saya dengan mama saya untuk bisa petik-petik Jadi saya ingin juga sedikit berbagi renungan untuk kita hari minggu ini Dimana kita juga merayakan bulan hari arwah orang beriman Dan kebetulan hari ini bacaannya itu adalah bacaan yang tentang kebangkitan dan hidup After life Kebetulan saya juga kemari akan merayakan hari kepergian Papa Yang adalah besok tepat 4 tahun Jadi kita sungguh-sungguh diingatkan Bahwa saudara-saudari kita itu Mereka tidak hidup selamanya bersama dengan kita Bahwa hidup kita di dunia ini adalah hanya sementara saja Tetapi itu kadang-kadang kita sering lupa Apalagi di dunia yang sangat sekular Seperti di Australia Di sini ya kita kadang-kadang lupa Di sini tuh kalau kuburannya tempat Papa dikubur itu Dia tuh seperti taman yang indah Kadang-kadang kita bahkan anak-anak pun bermain karena tidak takut sama sekali Karena itu semua dengan bunga seperti kayak taman Firdaus saja ya Lain sangat kontras dengan saya yang bertugas di Ma'umere di Flores Bahwa kuburan Opa Omanya itu adalah di depan rumah Di taman di depan rumah itu orang tua dikubur di sana Kita akan melihatnya setiap hari Ya bahkan kalau saya berkunjung ya ke rumah orang itu Kadang-kadang kita kalau duduknya itu ya kita duduknya di kuburannya itu Kalau ngantuk pun ya siang-siang aduh ngantuk nih Ya saya tidur karena dia dipakai dengan tiles Dengan apa namanya keramik yang bagus dan bersih Jadi itu tempat yang paling bersih untuk tidur-tiduran Saya tidur di atas kuburan Tapi itu sudah biasa untuk mereka Kita semua tapi sungguh tidak nyaman ya Waktu papa meninggal itu adik saya yang anaknya ada tiga ya Yang satu baru umur enam Yang dua belum sampai umur tiga Susah untuk ngomong ke anak bagaimana ya Kita menceritakan tentang opanya yang hari ini ada Lalu besok tiba-tiba sudah tidak ada dan tidak kembali lagi Tetapi mungkin anak-anak kita itu adalah anak-anak yang memang dari awalnya Tidak mengerti tentang artinya kematian Karena kematian itu bukanlah rencana Tuhan yang dari awal ya It's not his original plan ya Walaupun ya kita mati karena ada dosa asal kita Original sin kita ya Tetapi itu di awal mulanya itu Sebelum ada original sin sebelum ada dosa asal itu Yang ada adalah original holiness ya kan Adalah ya kekudusan awal ya Kekudusan yang ada kita di tempat di taman Firdaus itu Yang Tuhan akan berikan kepada kita setelah kita melewati ya dunia ini Dan melewati itu artinya buah daripada kematian Sehingga Tuhan Yesus yang pertama dari buah dari kebangkitan itu Itulah kita yang mendapatkan buah kebangkitan itu dan itulah yang kita imani Sehingga dalam bacaan pertama ya hari ini dimana di dua makabe itu diceritakan Tujuh bersaudara yang mati demi iman mereka ya Mereka tidak boleh makan babi sebagai pengikut Yahudi dan mereka dipaksa oleh Raja Ya Raja Romawi tapi mereka mati-matian tidak mau Dan mamanya juga bukannya bilang aduh sudah makan saja ya Nanti daripada kamu mati mama kasihan Tapi mamanya justru memberikan semangat kepada ketujuh anaknya bilang Mamanya bilang kamu Tuhan memberikan itu kepada saya dirahim saya Saya tidak tahu ya lalu Tuhan kalau kamu lebih baik kamu mati setia kepada Tuhan Daripada nanti kita juga mati tapi mati tidak setia kepada Tuhan Lebih baik mati karena Tuhan akan kembalikan tubuh kita semua Yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dunia Jadi mama itu merelakan tidak hanya satu tujuh anaknya semua dia relakan Gila tapi gila imannya karena dia yakin Tuhan akan memberikan kembali Mudah-mudahan kita punya iman seperti dia Sama juga Allah Bapak memberikan anak tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus Untuk mati yang menebus dosa kita Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi hidup kekal Seperti yang kita dengar di Yohanes 3 ayat 16 Itu yang kita mau imani bahwa Tuhan sudah memberikan anak tunggalnya kepada kita Untuk penebusan dosa-dosa kita Mari kita mohon agar dia memberikan iman kepada kita Sehingga kita percaya bahwa saudara-saudari kita yang kita doakan di bulan arwah orang beriman ini Dan kita semua sungguh akan dibangkitkan Tuhan pada hari akhirnya Sebuah lagu untuk renungan kita Sungguh besar kasih Bapak Dia beri anak tunggalnya Agar kita yang percaya Tak minasa tetapi hidup kekal Tuhan so love the world He gave his only son So those who believe in him Might not perish But have eternal life So those who believe in him Might not perish But have eternal life So those who believe in him So those who believe in him